Musisi Iwan Fals komentari dipilihnya Putra Presiden Jokowi K.S. Sang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Di akun Twitternya pada selasa tanggal 26 September tahun 2023 pelantun lagu Bento ini mengunggah foto K.S. Sang Pangarep. Iwan Fals pun takjub K.S. Sang Pangarep bisa jadi Ketua Umum PSI meski berstatus sebagai anggota baru. Wuih luar biasa, baru masuk sudah jadi Ketum PSI, tulis Iwan Fals. Diketahui K.S. Sang Pangarep baru saja dilantik menjadi Ketua Umum PSI pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam. Suami Erina Gudono itu baru mengumumkan resmi masuk PSI tiga hari sebelum ditunjuk jadi Ketua Umum, tepatnya Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Sementara Ketua Umum PSI sebelumnya Giring Ganesa diangkat pada jabatan baru sebagai anggota Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Keputusan Giring menjadi anggota Dewan Pembina PSI disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina PSI sebelumnya, Grace Natali. Surat Keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan anggota Dewan Pembina DPP PSI memutuskan menetapkan pengangkatan Bro Giring Ganesa sebagai anggota Dewan Pembina, Dewan Kimpina Pusat Partai Solidaritas Indonesia, kata Grace. Selain itu Grace menjelaskan bahwa keputusan partainya memilih K.E. Sang sudah atas keputusan bersama. Jadi sebelum penunjukan sudah ada aspirasi dari teman-teman pengurus daerah yang kemudian dikonfirmasi lagi dalam pertemuan kita siang hari ini, Sebelum kita memulai acara, seluruh ketua dari 38 provinsi berkumpul dan juga dari Bro Giring juga punya aspirasi yang sama untuk menyerahkan tongkat estafet kemas Bro K.E. Sang, kata Grace. Sementara untuk kaderisasi usia PSI kata Grace memang masih muda yakni 9 tahun. Terkait kaderisasi, kaderisasi PSI terus melakukan. Memang usia kami belum banyak, baru 9 tahun, nanti di tahun depan itu baru 10 tahun begitu. Lanjutnya, titik menurutnya, walaupun PSI tergolong usianya masih muda, namun partainya menggantikan ketua umum sebanyak 3 kali.